Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi azmain amma ba'd Pada kesempatan sore hari ini Kita sedang berada di sebuah saung atau gubuk Belakang rumah Yang Alhamdulillah Itu sudah pada panen semua Semoga panennya dapat Penghasilan yang berlimpah Amin ya Allah ya rabbal alamin Ya Pada kesempatan sore hari ini Kita akan mengkaji sebuah kajian Kita sekarang sudah memasuki bulan syaban Kita sekarang memasuki bulan syaban Arti dari bahasa syaban itu adalah dari kata tasha'aba Berlipat-lipat kebaikan Itu disini dijelaskan Dari bulan syaban tersebut Sebuah bulan yang memang banyak sebuah kebaikannya Jadi kita tinggal menjalankannya Melaksanakannya Insya Allah kita juga akan menjadi orang yang terbaik di bulan ini Amin ya Allah ya rabbal alamin Itu Nah Salah satu yang kita harus ketahui Keistimewaan di bulan syabanul muaddam ini Sebuah bulan yang memang Berbondong-bondong kebaikannya Banyak sebuah nilai-nilai kebaikannya Apabila kita melakukannya Pertama Ada sebuah kisah yang sangat menarik di bulan syaban Dimana di bulan syaban ini Adalah tahwi lul kiblat Tahwi lul kiblat Jadi perpindahan arah kiblat Dari masjidil aqsa ke masjidil haram Kebaitullah Karena pada waktu itu Arah kiblat memang Sempat Allah subhanahu wa ta'ala Membelokan Ataupun Berpindah Dari masjidil haram Bayatullah ke masjidil aqsa Itu Selama 17 bulan 3 hari Sampai disana Pas bulan syaban ini Rasul merasa gelisah Untuk menunggu Turunnya wahyu Untuk biar kembali lagi Ini kiblat Ke Baitullah Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Firmannya A'udzubillahimina syaitanir rajim Qad naro taqallu bawazhika pis sama Palanu waliyannaka qiblatang tardoha Pawalli wajhaka syatral masjidil haram Wahai sumakum tum pawallu wujuhakum syatrah Nah Di bulan inilah Di bulan syaban inilah Perpindahannya Ataupun pindah lagi Qiblat dari masjidil aqsa ke masjidil haram Ataupun ke bayatullah Alhamdulillah Nah Yang kedua Keistimewaan di bulan syaban ini adalah Ruf ul a'mal Ataupun rufi'al a'mal Diangkatnya amal-amal manusia Itu bertepatan di malam 15 Malam 15 syaban Itu diangkat Amal-amal baik manusia Amal buruk manusia itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disetorkan Disetorkan Catatannya Semua direkap Dari saaban Kemarin Ataupun saaban tahun kemarin Sampai tahun sekarang Nah Ketika Amal kita Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Catatan amal baik Amal buruk kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di tanggal 15 syaban ini Apa yang mesti kita lakukan? Biar kita mempertahankan kebaikan Biar kita kalau di Dalam balapan itu Akhir res kita itu menjadikan Menjadi orang yang nomor satu Ya ataupun catatan akhir kita itu Biar menjadi catatan yang baik Nah Maka Rasulullah subhanahu wa ta'ala Membiasakan Selalu berpuasa Di tanggal 13, 14, 15 Bahkan lebih banyak Berpuasa dibanding bulan-bulan yang lainnya Nah Kenapa? Rasul ditanya Ya Rasulullahullah Kenapa engkau berpuasa Di bulan syaban ini Lebih banyak ketimbang Berpuasa di bulan-bulan yang lainnya Maka Rasul menjawab Wahuwa syahrun turfau fihil amalu ila rabbi alamin Syaban ini adalah sebuah bulan Yang mana diangkatlah Di bulan tersebut Amal-amal manusia Gitu Wa'ahubu Wa'ahubu Dan saya Dan saya kata Rasul Mencintai Ketika diangkat amalku Aku dalam kondisi berpuasa Subhanallah ya Jadi Kita mengharapkan Catatan amal terakhir Kita lebih baik Untuk disetorkan ke Allah Subhanallah Maka hendaknya Perkuat Ataupun Sempurnakan dengan berpuasa Biar pas diangkat amal kita Kita dalam kondisi berpuasa Subhanallah Rasul mencontohkan seperti itu Nah Ada juga Diangkat amal baik kita itu Bukan hanya sekedar di 15 bulan Saban Ada setiap hari Malaikat menyetorkan amal-amal baik kita Ini yang jarang kita ketahui ya Jadi kita beranggapan bahwa Amal kita itu diangkat oleh Allah Subhanallah Setiap tahun Yaitu di setiap malam 15 Saban Padahal Setiap hari amal kita itu disetorkan Tepatnya adalah Setelah Salat asar Setelah Waktu asar maksudnya Dan setelah subuh Nah Ketika Rasul ditanya Seorang Malaikat ditanya Bagaimanakah engkau meninggalkan Orang tersebut Ketika engkau Mau menyetorkan amalku Wahai Malaikat Kata Malaikat tersebut Ya Rabbuna Rabbul Izzati Bahwa orang tersebut Lagi dalam kondisi sholat Pasti waktu subuh Seperti itu Saya meninggalkan Orang tersebut Ya Rabbuna Rabbul Izzati Saya Orang tersebut Dalam kondisi sholat Subhanallah Nah makanya Itulah Diharuskannya Kita selalu melaksanakan Sholat asar Berjamah tepat waktu Sholat subuh Berjamah tepat waktu Biar ketika amal kita diangkat Oleh dua Oleh Para Malaikat Kita dalam kondisi Dalam kondisi sholat Gak kebayang Kalau amal kita Setelah Subuh diangkat Tapi kita masih dalam kondisi tidur Naudzubillah ya Mudah-mudahan Itu kita mempertahankan Melaksanakan sholat subuh berjamah Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Nah Ada juga Amal diangkat oleh Allah SWT Itu setiap seminggu sekali Seminggu dua kali maaf Seminggu dua kali Pertama setiap hari Senin Kedua setiap hari Kemin Nah Terbongkarlah Kenapa Rasulullah SAW Mensunahkan berpuasa Senin Kemis Karena di bulan itulah Di waktu itulah Di hari itulah Amal kita diangkat Dan Rasul bersabda Saya suka amal Saya diangkat Ketika dalam kondisi berpuasa Subhanallah Itulah rahasia melaksanakan puasa Senin Kemis Nah Hadirin Rahimahkumullah Dan di bulan Saban ini juga Allah turunkan Sebuah ayat Perintah membaca Salawat Bulan inilah Bulan di mana Allah menurunkan Ayat perintah Membaca Salawat Kepada Rasulullah SAW Maka hendaklah Di bulan ini kita Sering-sering membaca Salawat Biar kita menjadi Umat Rasulullah SAW Dan mendapatkan syafaatnya Di yaum al-qiamah nanti Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Dicukupkan sekian Kajian pada sore hari ini Semoga ada manfaatnya Atas kekurangannya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh